Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Desirat Nasari, Desirat Nasari juga pernah tenda biru, tapi jadi apa saya juga lupa lagunya, jadi tenda kuning apa, tenda merah, juga lupa. Tapi kalau yang Answer Project ini secara musikal temanya aja yang mirip, tapi chord dan nadanya sama sekali baru. Singkat katanya kita menjawab lagu-lagu yang sudah established dengan lagu original kita, gitu kurang lebih. Jadi untuk yang kali ini kami akan menjawab sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Aurel Hermansyah, ciptaan Ade Nurlianto yang judulnya adalah Kepastian. Dan kenapa lagu ini yang kami pilih, gitu? Pansos. Kami lihat di Youtube, disini sempat trending dan lagunya memang bagus dari Mas Ade Nurlianto. Dan kami tertantang untuk membuat angle lain lagu ini dengan tipe musik yang mudah-mudahan arahnya akan sama, gitu. Ya, dan juga karena kita juga kayak apa ya, kayak kalau denger lagunya tuh kayak kasihan, gitu loh. Mbak Aurel minta kepastian, minta kepastian. Jadi lagu ini kita tujukan buat Mbak Aurel Hermansyah. Kita juga gak muluk-muluk, kita cuma pengen viral. Muluk gak sih itu? Oke, menurut lo, Ban, Fek, lagunya si Aurel ini? Soalnya gila, Ben. Jadi ternyata dia sempat trending, ngalahin katanya, infonya, ngalahin Blackpink. Oh, wow. Tujuh juta views. Amazing. Menurut lo gimana liriknya? Mas Ade memang, menurutku nih Mas, ada berbau-bau musik-musik British. Oh, oke. Bener gak? Doi memang doian musik-musik Brigidis kan? British. Brigidis. British. Langsung kita masuk ke lirik ini, aku masih menunggumu, aku masih menantimu. Kasian ya, ya kan? Kita ngajar lakinya ini. Nah, emang kan kita yang jawab nantinya? Oh iya, nanti kita yang kurang ajar. Iya mungkin. Hati-hati ngomong. Emang cowok sukanya ngegantung emang cowok, aku sih enggak. Maafkan diriku yang membuat dirimu menunggu ya? Iya. Oke. Iya kan? Si, si, si. Maafkan diriku yang membuat dirimu menunggu. Amazing, amazing. Asik ya? Berarti dari sudut pandangnya Aurel, itu belum tentu si cowok ini ada orang ketiga atau apa ya. Pokoknya enggak tahu kan? Iya. Emang pacarnya dia siapa sih? Loh, enggak tahu. Oh enggak tahu, si. Siap! Oh bukan ya? Drama ini terjadi bisa jadi bukan salah gue doang, mungkin salah lo juga. Bukan salah si laki-lakinya doang ya? Iya. Salah siapa berarti? Itu yang jadi pertanyaannya. Oke, oke. Salah gue. Makanya kita. Salah teman-teman gue. Salah gue. Lawawas. Coba. Coba. Seperti ini. Nah kita seperti ini. Oh iya, jadi balik lagi do-nya ke G ya. Nice, nice. Nice. Nah terus, eh? Rosa ya gue. Kalau lihat do-nya nih kayaknya enakan langsung ke A nih. Iya bang. Kalau ini cinturnya. Mayor, iya. Gimana? Si, si, si. Agak keju ya? Keju. Cheesy ya? Oh baik, keju ya? Iya, iya boleh. Tapi kita udah cukup yakin gak? Yang kita tulis ini. Oh iya, iya. Itu sesuai dengan lagu yang ditulis sama Ade untuk Aurel. Apa gak better kita tanya langsung sama yang nulis? Wah aneh. Apa-apa bapaknya yang nyanyi? Oh. Penulis lagunya. Penulis lagunya dong. Kita telpon mas Ade. Wow. Kayaknya better begitu. Oke. Answer Project. Mari kita call. Kita call. Selanjutnya. Dulu, dulu. Iya. Dulu. Oh. Kayak butuh box. Yes. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mas Ade? Baik. Tuhan dong ini. Ini kita bertiga. Kami membuat sebuah project namanya Answer Project. Menjawab. Dan kali ini. Yang kami jawab adalah lagu ciptaanmu mas. Wah sebuah kehormatan deh. Wah sebuah kehormatan deh. Wah sebuah kehormatan. Kita juga kehormatan deh. Jadi lagumu yang mana? Kan lagumu banyak kan? Lagumu adalah yang kepastian. Oke. Lagunya Aurel ya. Lagunya Aurel. Benar-benar. Ya. Boleh ceritain gak mas? Cerita aslinya nih aku ceritain dulu ya. Asik. Asik. Cerita asli di lagu ini adalah curhatan pacarnya sahabatku. Dia curhat ke aku kalau. Dia kasih tau sahabatku dong. Aku butuh kepastian. Hubungan ini gimana? Sopo cuman ngewas. Lu-luh gak usah. Gak usah. Jangan. Ya udah aku iseng terus jadi kayak. Aku butuh kepastian. Jadi sebenernya berawal dari sesimpel itu curhatnya ya. Aurel pun take lagu itu sampai tiga kali. Dan setelah rilis Alhamdulillah menjadi. Apa ya. Ya sebuah hal yang sangat membanggakan buat aku pribadi. Karena menjadi videoclip dalam seminggu dengan view terbanyak di Indonesia. Iya mas. Mantap banget mas. Luar biasa itu. Iya. Dan akhirnya lagu itu menjadi banyak yang cover. Dan dimana-mana diputar ya. Ya seneng lah. Pasti sebagai komposer seneng. Tapi. Apa ya. Ya kadang aku sebenernya cerita dari semuanya itu. Lagu itu sampai menonton ke si penyanyinya kadang memang. Ada jalan yang unik gitu loh. Jadi. Jadi. Memang kalau memang udah jalannya pasti. Pasti akan kesitu sih. Menurutku itu. Pelajarannya ada. Misalnya nih. Kita ada ide. Tapi kalau kita twist sesuatu. Boleh gak? Gak apa-apa sih. Aku justru sangat seneng ya. Maksudnya lagu ini di. Ya sampai diulik sebegitunya. Apalagi sama musisi itu kan. Sebuah kehormatan juga. Dan makanya aku penasaran banget. Jadinya kayak apa gitu. Wuhu. Nantikanlah. Nantikanlah mas. Kayaknya penasaran ya. Refnya kayaknya aku kebayang nih mas. Sebagai laki-laki yang menjawabnya itu. Akan kita kasih kepastian lah. Asik. Apakah kita tambahin oknumnya? Oknumnya kita tambahin. Kita tambahin. Dan apakah ini akan berakhir sad ending atau happy ending? Happy ending ya. Kita belum tahu. Penting itu. Kita sama-sama nantikan aja berarti ya. Sekali lagi terima kasih banyak mas adek. Terima kasih nih. Ade Nur Lianto ya. Mas adek. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Sukses dan tetap berkarya. Sukses buat Answer Project. Semoga dari proyek yang apa ya. Bisa dibilang mungkin proyek ide kecil menjadi ide besar. Dan akhirnya menjadi karya yang besar. Amin. Amin. Amin banget mas. Mudah-mudahan juga menginspirasi yang lainnya. Amin. Wah pasti dong. Sehat selalu. Suun. Makasih. Nah Sopo Jenenge Mas yang. Answer Project. Begitu ternyata. Jadi seperti itu ya. Gokil. Kan tadi pas kita bahas liriknya Orel. Kita kan gak tahu apakah ada orang ketiga apa enggak. Kita bikin aja ada. Lanjutkanlah hidupmu. Harus gitu juga sih. Kamu bukan Baby Romeo kamu. Baby Hui. Apa Baby Panggang kamu. Ini guling. Aku tak pantas. Bersanding denganmu. Asik. Oh ye. Uh. Nenat juga tuh ya. Pesisir ya. Iya bisa digituin tuh nanti buat TikTok tuh ya. Bisa bisa bisa. Fire lagi ya. Maafkan diriku yang membuat dirimu menunggu. Namun seingatku. Namun seingatku. Ku pernah meminta usai. Mungkin ini salahku. Mungkin ini salahku. Mungkin juga salahmu. Hingga kita seperti ini. Lanjutkanlah hidupmu. Sudah jangan-jangan kau tunggu aku. Aku tak pantas. Aku tak pantas bersanding denganmu. Biarkanlah ia. Menjadi kepastian akan resamu. Relakan aku. Relakan aku. Lupakan kita. Terima kasih. Jangan-jangan kau tunggu. Terima kasih. 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 Sambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Elser Project. Helser Project. Yes, so demikianlah tadi proses menjawab lagu Aurel Hermansyah Yang judulnya Kepastian dari Answer Project Gimana Mas Vega, langsung disambut? Kalau kamu belum subscribe channel ini, silahkan subscribe di sebelah sana Dan kemudian like unggahan ini di sebelah situ Dan kalau kamu pengen banyak orang yang semakin banyak yang nonton ini Silahkan share ke rekan-rekanmu Ya, dan di kolom komen kamu juga bisa request Dan request yang terbaik Itu akan mendapatkan OVO senilai 500 ribu rupiah Untuk 5 orang kemenang Ya, setiga orangnya kita yang request Jangan dong Maka tunggu episode-episode berikutnya dari Answer Project Yang akan menjawab-jawab lagu-lagu yang lain Ya gak? Oke, jadi? Sikat, Mang! Takis! Lanjutkan hidupmu Sudah jangan-jangan Jangan lupa saksikan episode berikutnya dari kami Part 2 Sudah jangan-jangan lupa saksikanết